Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Gaming Channel Kita bermain lagi game MOBA Pokemon Kali ini menggunakan Pokemon Talent Flame Pokemon yang paling banyak kalian request Termasuk Pokemon paling murah dengan kualitas paling bagus Ya ini adalah speedster melee Cocok banget jadi jungler Dan Bang Aji punya skin kerennya Dapet gratisan guys Keren banget teman-teman ya Jadi Bang Aji bakal nunjukin buildnya Disini Bang Aji bakal pake build fly Hit and run Jadi kita bakal naikin skill flame charge Yang kiri karena ini bisa kabur Yang aerial ace itu gak bisa buat kabur-kaburan Yang kedua Bang Aji bakal naikin skill fly Brave bird juga bagus Tapi gue lebih suka fly Karena fly ini ngeselin Ini termasuk ngeselin Kalau brave bird itu bisa buat nge-clutch juga sih Kita bakal liat aja deh Gimana kehebatannya Pokemon 1 ini Tapi Bang Aji bakal nunjukin buildnya item Gue pake razor cloud disini Setiap ngeluarin skill Kita attack biasa damage nya nambah Attack weight ini kayaknya Item wajib bagi semua Pokemon attacker Ataupun speedster Yang damage nya mau gede ya Yang terakhir gue pake floatstone Ini khusus untuk tipe fly Dia mirip-mirip sama crustel lah ya Jadi Kenceng banget terbangnya Bang kalo gue gak punya gimana dong Kalian bisa pake yang lain Tenang aja Kalian bisa pake score shield Kemudian kalian bisa pake yang lain Misalnya Muscle band gitu kan Ini bagus juga muscle band nih Kemudian kalian bisa pake focus band gitu kan Itu sih bagus-bagus sih Tapi dia tuh lembek banget ya Pokemon nya ya Jadi sih Gue lebih suka dia pake attack semua Dan gue memanfaatin fly nya Buat masuk dan keluar dari match Eh match pula Keluar dari perang gitu kan Kita bakal langsung aja main di standard mode Gue udah main di ranked sih Cuman gue kalo di ranked tuh Sering ngalah guys ya Kalo gak dikasih speedster Eh gak dikasih jungler Kadang-kadang Malah marah temen gue Gue gak ngejungle Ntar ngamuk lah Tapi menang juga pada akhirnya Cuman mainnya jadi ngaco gitu kan Jadi gue bakal main di random match kali ini Semoga gue bisa jadi jungler Kalo gak bisa pun kita jadi laner aja ya Idealnya jadi jungler ya guys ya Cuman seringkali Gak dapet Karena temennya rebutan Gue bakal pake ini ya Oh kayaknya gue bisa jadi jungler Gue gak tau sih Gue bakal jadi jungler apa Oke Kita dapet zira aura disini Yang gak bakal ngasih kita jungle kan Oke mega zong namanya Jadi kemungkinan besar gue bakal ambil atas guys Nah Kita bakal ambil atas Intinya Naikin skill 2 dulu ya Skill 2 Kalo early Baru 1 Kita manfaatin buat Ngecatat goal lebih early game Karena kita harus naikin damage kita dari ini guys Ini Ini nih T1 ini harus naikin goal 6 kali nih 6 kali dapet 72 damage Itu kita udah galak banget Feeling gue kita bakal menang agak Dengan agak sulit sih Tapi gue bakal mencoba yang terbaik oke Kita langsung ada aja deh Di dalam game Gimana keseluruhannya Let's go Oke temen temen Kita sudah mau masuk ke dalam game Kalian bisa liat musuhnya Venusaur, Talon, Flame, Pikachu, Greninja, dan Lucario Kebanyakan yang lembek ya Jadi kita ada peluang untuk ngebully musuh Gue gak dikasih jungle sih kayaknya Gue coba liat ya Dikasih gak ya Gue gak tau ini mega zong nih Mau yang kemana Ini kalo ngambil jungle ya udah gue ngalah kebawah Oh dia ngambil jungle ya Kasih dia aja Gue males ribut-ribut sama orang Ini kita ngalah ya guys Karena dia mau ngambil jungle Gue gak ada pilihan Gue langsung nyetak goal aja guys Gue sendirian juga Pikachu-nya gak jelas juga Nyetak goal sekali Nice Dapat satu goal Musuhnya gak jelas juga sih Kayaknya Oke gue bisa nyetak goal dua kali kayaknya Gue butuh enam kali guys ya Dua kali Oke jungle-nya dia dateng Jungle-nya dia dateng Ayo jarara yuk Ayo aja deh Nice Gue bisa nyetak goal kali lagi Oke Tiga kali Ambil tengah jarara ya Pikachu kita gak jelas ya Gapapa gak apa Intinya Kombonya itu skill dua dulu Mata skill satu gitu ya Tunggu jarara aja Aduh gak bisa Weh mati Matiin bro Jara-oranya main lompat-lompat Mati sih tapi musuhnya Kasih maju ya Sakit banget loh ini Burung Deadnya Kabur musuhnya Kita letak gue lagi Eh gak dikasih Nyari mati Udah gue ambil Hill-heelannya Kita bisa maki Steel-heelan ya Nah itu bola satu biji Sengaja gak gue goalin Ah digoolin sama dia Musuhnya ada frustasi Kayaknya guys ya Jara-oranya harusnya Nge-jungle guys Dia tuh bukan Player jungle berarti Oke kita ambil junglenya Berarti ya guys ya Jungle udah pada spawn soalnya Nah kita ambil fly guys Nah ini kelebihan fly ya Jadi fly itu bisa terbang Kayak gini Nah dia bisa ngelewatin itu Itu alasnya kenapa Gue pake float stone Supaya musuhnya kenceng guys Ketika kita fly Kita bisa ngejar musuh Dengan mudah Ataupun kita bisa rotasi Dengan cepet Sakit banget lagi Ini lucario Lucario liat ya guys Lucario liat ya guys Lucario liat ya Dia kira dia aman disitu ya Boom Hai Mau kemana om Mau kemana Mati kan Oke kita ke bawah sekarang ya Rotasi ya Ada pikecong Disana pikecong Oh kita ambil ini aja Dapet banyak kita Ada dia yang dapet dong Tapi gue menang level ya guys Nanti dia Kita kekal aja lagi Dikacu lagi Kejaran Ya kan Kita naik level 9 ya Level 9 Kita bisa pake unite wolf Kita bantai aja Dua-duanya Kita bisa lompat ke atas Kita boom Mati lagi kan Mereka ambil Ziraora ambil itu ya Kita bisa bunuh lagi guys Kita menang level guys ya Di level 6 doang nih Dia gak punya skill Nah mati lagi kan Kita jebolin lagi guys ya Ini musuhnya lembek Enak banget Boom 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 Liat itu Galak banget Oke kita udah nyetak goal 6 kali ya Lebih kurangnya Udah gak perlu nyetak goal lagi Gak perlu nyetak goal masa Ini musuhnya Rada-rada ya guys Mati lagi musuhnya ya Kita bunuh aja dia Kita goal lagi Buat seneng-seneng Oke pikasinya salah pencet Mati lagi Pemantayan guys Ya jangan kasih Mati lagi Pentakill Pentakill Maniaka Eh save face guys Save face Double save face guys Oke dapet save face guys ya Ini Baru-baru pertama kali dapet save face nih Ini kan mudah Ini gak kasih napas nih guys Kita harusnya ngebully atas sih udah Ini musuhnya kasian sih Ini beda level jauh banget guys ya Ini gak bakal bisa ngapa-ngapain sih Dengan level beda sejauh itu Gue bakal ngambil lutannya Kita ambil atas ya guys ya Atas kita agak struggle Temen kita juga minta bantuan untuk ke atas Oh musuhnya mau nyetak goal Bo-bo-bo-lan Udah gak tau Nanti ya Gue ngejar level 13 dulu bentar guys Nah di bawah kayaknya kesulitan Tanpa kita agak kesulitan ya Sabar udah bisa ada universe sedikit lagi Nah itu dia pake yang satunya ya Skillnya ya Ada lukar yukah You're on fire katanya kan Gimana temen-temen Musuhnya menyerah ya kan Baru 5 menit guys Baru mulai guys Astaga Aduh Aduh Opi ya Opi banget sih Musuhnya gak ada nyetak goal guys Oke Cukup 5 menit untuk mengalahkan musuh-musuhnya Ada 2 tipe build Ini build yang pertama Build yang pertama ini Langsung di add dong kita Gak mau Ntar Ini ngajak mainnya gak jelas-jelas Oke jadi Pak Gaji bakal masuk ke practice room Jadi ini sangat sinergi banget ya Skill 2 nya dengan flowstone Jadi dengan flowstone dan skill 2 Kalian bisa ngejar-ngejar musuh Dan bisa rotasi dengan cepat Nah alangkah baiknya Kalau ada flowstone level 30 Nah ini item cocok banget Buat dia dan Crustle Gue bakal nunjukin satu lagi buildnya Yang belum gue pake ya Nah temen-temen Bang Gaji bakal nunjukin Build yang satunya Build yang satunya ini Kuat juga Dan sakit ya Cuman kalian harus mastiin Bisa nge-combo musuh One hit kill ya Jadi Bang Gaji bakal nunjukin Kita bakal naikin level 7 aja langsung Naikin skill Yang aerial ace dan Brave bird Brave bird ini bagusnya apa? Dia bisa mereset skill yang pertama Atau aerial ace Kalau dia nge-boost attack Kombonya gampang banget Jadi misalnya Ini ada boneka kan disini Oke ada boneka Jadi kita bisa pake skill 2 dari jauh Gini kan Habis itu langsung pake skill 1 Attack biasa Skill 1 Attack biasa Itu bakal jadi kombo Paling magnusnya dia sih Kalau kalian baca ya Performing a boost attack Within a set amount of time After this move Hits Will reset the cooldown Of flame charge Or aerial ace Oke artinya Kalau kita Make skill ini Terus kita mukul boost attack Skill 1 nya itu Bakal kereset Gak harus pake aerial ace sih Pake 1 nya lagi Juga bagus Menurut gue pake 1 nya lagi Juga bagus sih Yang buat kabur Jadi bisa kabur Lebih mantap lagi sih kaburnya Jadi gini kombonya Pukul Pukul Nah cuman kalau Misu tanky gini ya Agak susah bunuhnya Apalagi levelnya Kalau mirip-mirip Ya kan Ini bisa buat Ngambil pot orang juga Nih lihat Cuman kalau pake aerial ace Gak bisa ya Buat kabur ya guys ya Gitu Itu alasannya Kenapa gue gak pake ini Tapi kalian bisa juga Nyobain ini sih Ini galak juga sih Kalau sakit-sakitan Lebih sakit aerial ace Sih temen-temen Daripada yang satunya lagi Yang api ya Jadi menurut kalian Bagusan mana nih Buildnya Jadi tentatif sih Tergantung kalian Gameplaynya gimana Gue sukanya Fly itu karena ya Bisa terbang Kemana-mana yang gue mau Kalau brave bird ini Sama aja sih sebenarnya Cuman gue ngerasa Kayak ada yang kurang gitu Tapi Kalau cepet-cepetan Brave bird ya Tepet juga loh Brave bird mudunya Kalian bisa nyobain lah Dua buat ini ya Intinya gue udah jelasin Dua-duanya Kalian bisa nilai sendiri Mana yang lebih bagus Gue paling benci player Yang pake pokemon ini Menggunakan fly Makanya gue pake fly Semoga teribur Walaupun gameplaynya singkat Banyak kan omong Dan semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax